Gara-gara si covid-19 ini Semua orang terhambat untuk melakukan kegiatan Apapun Termasuk lebih saya di dunia pendakian Seluruh gunung tutup Datangan Everest tutup Sina membelah berakses untuk menuju ke sana Bahkan banyak pendaki yang terjebak di Nepal Karena dampak dari penutupan calur Semuanya, semuanya terdapat kecuali Termasuk gunung-gunung di Indonesia ini Semuanya tutup Mayoritas semuanya tutup Baik gunung yang tinggi Ataupun gunung yang rendah Sama saja Namun Kemarin saya terus saja dikan kabar Bahwa gunung lau Via Candi Cetok Sudah mulai dibuka Untuk percobaan pendakian Di era normal ini Dan tak perlu waktu lama Saya langsung planning bersama teman-teman saya Untuk melakukan pendakian Ke gunung lau Via Candi Cetok Karena untuk meluapkan Untuk Hah Untuk menyampaikan hasilat kerinduan Terhadap ketinggian Terhadap pendakian Terhadap kabut Islambud yang menemani Kopi di setiap pagi Wow Keindahan Cantikan Semuanya tak dapat diceritakan Dan di dalam pendakian kali ini Tetap Pastinya Diterapkan protokol-protokol Kesehatan yang Tidak seperti biasa Lebih ketat Lebih ngerih Lebih susah Keseratannya Bahkan Di bagian registrasi itu Hanya dibuka Mulai pukul 7 Sampai jam 5 sore Selain itu Pendakian ingin melakukan pendakian Harus menunggu keesokan harinya Juga Ada beberapa hal yang Sangat ditekankan oleh Pia Basecamp Dan Dalam video ini Saya ingin share kepada kalian semua Apa aja sih Yang disampaikan oleh Pia Basecamp Di dalam era Percobaan jalur baru Di era new normal ini Berikut videonya Itu ada beberapa pendaki juga Yang sedang di briefing Briefing gak ya? Bentar aja Di Buat napa-napa Justru saya malah seneng Kalau ada yang briefing Ada yang Mau beri pengalaman Gila kan Saya dari Kendal Beberapa ada yang dari Valeri segala macam Oke oke Boleh-boleh Pagi ini total Udah ada berapa rombongan Baru 4 4 ini 4 rombongan ya 80 Yang pertama Dikit-dikit Yang paling banyak tadi Yang dari rombongan aku briefingnya di situ Paling cuma berapa 4 orang 6 orang Sini dulu Teman-teman semua Beri pengen yuk kak Agak melebar Membuat suatu lingkaran Hih aku rombongan Aku rombongan suara Nekang masih Kisah Oke yuk kita mulai ya Selamat pagi semuanya Pagi kak Selamat pagi semuanya Selamat pagi semuanya Selamat pagi semuanya Kita nafas Nah untuk masker Kalian gunakan Kalian pakai Saat interaksi Seperti ini Kita ngobrol Baru pakai masker Nah mahalnya Ini saya tester Juga seperti itu Kita gunakan Setelah kita Interaksi Sama teman-teman yang lain Teman pendaki yang lain Atau sebelum makan Itu kebiasaan baik Jadi tangan kan Jadi gunakan itu Nggak apa-apa Oke kita bisa terima itu Itu poinnya Terus kita disini Juga akan tekankan Saya yakin teman-teman Sudah pernah kesini juga Tetap kita akan Ingatkan terus Tracknya disini Seperti apa Terus Tempat-tempatnya Kayak apa Jadi akan saya Jelaskan juga Kita punya Camp area Di pos 3 Pos 5 Sama kumpaan menjangan Kita sarankan disitu Walaupun semua Pos bisa buat camp Kita sarankan Di 3 ini Dan tempat yang Paling ideal adalah Kumpaan menjangan Karena dari situ Nanti summit akan dekat Dan disitu juga Luas Untuk space tenda Jadi kita sarankan Di 3 tempat itu Untuk Mata air Itu ada di Pos 3 Satu-satunya Yang di sendang Teracet Sudah menipis Dan yang di Kumpaan menjangan Tentunya Nggak ada air Karena disitu Ada tampungan Saat hujan Kering Kering Kumpaan menjangan Jadi Di pas 3 Kalian wajib isi Botolnya lagi Di air Terus disitu Nanti kalian istirahat Santai aja dulu Makan-makan Makan-makan Yang berat-berat ya Kayak batu Kayak gitu Jangan Jangan kemul Biasanya yang cewek-cewek Yang Jaim Takut kemu Dietnya ditinggal dulu Pokoknya disitu Kalian makan Isi energinya Karena lepas Dari pos 3 Nanti Kalian hanya Akan menemui Tanjakan 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 Dan disitu Berdebu sekarang Jadi kalian butuh Energi yang full Untuk Menghabisi Tanjakan Tanjakan Oke Lepas dari pos 5 Terus ada Sabana Kepaan menjangan Lalu disitu Ada vegetasi Kantiki Selepas dari Kantiki tersebut Nanti kalian akan Masuk ke kontur Kebatuan Ada Gapura kecil Di kiri-kanan Disitu Ada tulisan Pasar Dieng Nah Disitu nanti Kalian masuk Lalu belok kiri Masuknya sedikit aja Jangan banyak-banyak Sakit Masuknya sedikit aja Oke Gapura Kalian maju sedikit Lalu belok kiri Jangan lurus Jangan belok kanan Karena disitu Sagar budaya Yang harus kita jaga Gak boleh diinjak-injak Sama kaki kita Oke Kita antisipasi juga Kejadian yang Satu tahun setengah Yang lalu Saudara kita Yang masih Damai di atas Gila mau turun Saat masuk Pasar Dieng Kita sarankan Untuk rekod Salah satu Dari kalian aja Dari rombongan Keluarin HP Rekam disitu Masuk Pasar Dieng Belok kiri Langsung ke Hargo dalem Tujuannya apa Kita antisipasi Saat kalian turun Kita gak tau Cuaca di atas Seperti apa Berubah-ubah Sebentar kabut Sebentar hilang Mas Briefing dulu mas Sebentar kabut Sebentar menghilang Jadi Antisipasinya Buat evaluasi Jika Kalian menemukan Saat Di Pasar Dieng Berkabut Saat turun Itu nanti Kalian masih punya Recording itu Di track ulang Oke Tentu Saya yakin Teman-teman sudah Paham Etika Pendakian Seperti apa Tentunya Wajib Saya ingatkan juga Bawa turun Sampah Kalau emang Gak mau bawa turun Dimakan Siap Lalu Jangan buat Perapian Perawan kebakaran Untuk Temp area Untuk apa Shelter Dilarang Dibikan tenda Siap-siap Gak ada pelanggaran itu Kalian Kalian punya Apa Punya Beban moral Untuk menegur Atau menghancurkan Kita sarankan Untuk paksa aja Kalau emang Gak bisa Tidak kasih Apa Peringatuan Saya ratakan Tandanya Nanti lapor Cari identitasnya Oke Laporkan ke kita Akan kita update Oke Jadi Mas gabung Sini dulu Sebentar Ngobrol-ngobrol Sini dulu Anggak mas Jadi itu Saya juga akan Bicara seperti ini Selalu seperti Saya bilang Pendakian Dimanapun Tujuannya Bukan puncak Tapi pulang Ke rumah Berdemu Dengan keluarga Betul Orang tua Temen Pacar temen Pacar temen Pacar temen Dengan sehat Tentunya Oke Itu aja Yang Kurang lebih Saya Mohon maaf Tanpa Mengurangi Rasa hormat Akan Akan saya Pimpin Doa Oke Siap Menurut Kejakinan Masing-masing Berdoa Berjelamat 20 orang Terima kasih Terima kasih Sampai Tentunya next Next saya akan share Perjalanan saya Sampai ke Perjalanan pendagian saya Di dalam sesi video selanjutnya Thanks for watching Yang udah menonton video ini Jika kalian suka pada video semacam ini Dan bantu kami untuk terus mengembangkan channel kami ini Terima kasih Sebagai banyaknya kepada kalian yang sudah setia Selalu menemani video-video saya Thanks for watching Bye